Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku semua Semoga kita hari ini dalam keadaan yang sehat Walafiat Bismillahirrahmanirrahim Kita akan belajar Dalam muatan lokal Literasi tentang cerpen Nanti sejarah, pengertian, tujuan Dan ciri-ciri Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya Kenapa sih kita belajar tentang cerpen Jadi cerita sendiri Menurut Al-Quran itu Kalau kita tahu Di Al-Quran banyak sekali kisah-kisah Al-Quran mengatakan Disini kami menceritakan Kepadamu kisah yang paling baik Dengan memahyukkan Al-Quran ini Kepadamu Jadi Allah berfirman seperti itu Kisah dalam Al-Quran itu Kisah yang paling baik Pada surat Yusuf R3 Kemudian kisah-kisah yang paling bermanfaat Juga ada pada Al-Quran Allah Azza wa Zalla berfirman Disini sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pengajaran Bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Dan menjelaskan segala sesuatu Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Jadi surat Yusuf ayat 111 ini Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah cerita yang sebenar-benarnya Dan memberikan manfaat Untuk kita semua Anak-anakku semuanya Kade kita hari ini Memahami sejarah konsep dan ciri-ciri cerpen Indikaturnya adalah Mampu menjelaskan sejarah cerpen Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri cerpen Serta mampu memahami tujuan pembuatan cerpen Maka kita langsung saja ke sejarah Jadi sejarah cerpen Ini ada sekitar 3200 sebelum Masahi Masahi Cerita pendek itu berasal dari Mesir Purbe Terbit cerpen dua persaudara Kemudian buktinya lagi nih Kisah Piramus dan Tisbi Yang dibuat sekis pel Di dalam drama Disadu dari cerita pendek Yunani Purbe Pada tahun 1812 Ini mulai berkembang di Eropa Ini menulisnya Muncul penulis Jacob Grims Dan Wilhelm Grimm Mereka menerbitkan cerpen berdasarkan cerita rakyat Pada tahun 1912 Perkembangan di Amerika Nah ini ada penulis Washington Irving Ini pelopornya Kemudian Edgar Allan Poe Menulis cerpen gotik yang seram Sehingga Edgar dikenal dengan Penulis cerpen detektif Kemudian ada Nathaniel Houtron Cerpen-cerpennya bersifat filosofis Berikutnya perkembangan cerpen di Indonesia Nah ini mulai 1928 Jadi setelah sumpah pemuda itu Terbit Kumpulan cerpen berjudul Dok-dok Pangkrewon Karya GS Terbitnya cerpen roman-roman Pada tahun 1930-an Itu udah ya Pada tahun 1938-an Ini merupakan kebangkitan cerpen di Indonesia Yang ditandai oleh balai pustaka Yang menerbitkan Teman duduk karya M Kasim Human HS Suman HS Dengan kawan bergeluknya Kemudian Pada tahun 1940-an Ini cerpen di Indonesia Mengalami pengajuan Dengan corak kehidupan HF sehari-hari ya Karya HAMKA Di dalam lembah kehidupan Ini penyebarannya Juga dibantu oleh majalah Majalah Banji Pustaka Pancaraya Dan Pujangga Baru Tahun 1940-an juga Masih cerpen idrus Itu juga terkena Dengan lekat kehidupan sehari-hari Kalimatnya ekonomis Temanya sangat sederhana Diterbitkan oleh Bale Pustaka Dengan judul Dari F. Maria Kejalan lain ke Roma Kemudian tahun 1950-an Buku kumpulan cerpen ini Sudah mulai terbit Jadi ada subuh karya Pramudya Anantatur Yang terkempas dan terkandas Karya Rusman Sutia Sumargo Manusia dan Tanahnya Karya Akarta H. Dimaja Terang Bulan Terang Dikali karya SM Ardan Jadi dan masih banyak lagi Kemudian Pada tahun 1960-an Ini sudah banyak Muncul penulis baru Kumpulan cerpen rasa sayangi Contohnya itu Karya Nugro Noto Susanto Diterbitkan pembangunan Tahun 61 Trisno Sumarjo Kemudian Jambil Suherman Dengan cerpen Umi Kulsum Setelah itu Era Orde baru Ini bidang sastra Jika mengalami pembaruan Ada Butu Wijaya Donato, Umar Kayam Wil dan Yatim Ini penulisnya juga banyak ya Menyodorkan alternatif Gaya kepenulisan baru Unsur ekstraktisnya lebih diutamakan Dalam cerpen-cerpen Di antaranya ilmu filsafat Kemudian di KD 80-an Ada Laila S. Akudori Dengan kumpulan cerpen yang malam terakhir Senogomira Cerpen manusia kamar Yanusa Nugroho Dengan cerpen bulan Bukil bulan Tiga ini adalah Para pengarah yang dilakukan Dari koran Horizon, kompas, dan suara pembaruan Jadi sebelum dibukukan Dipublikasikan melalui koran Baru dibukukan Kemudian perkembangan cerpen di Indonesia Pada saat ini Merupakan barometer Perkembangan sastra Tentunya ya Di samping puisi novel dan drama Cerpen itu banyak disukai oleh penulis Karena Bisa menyalurkan batin Serta menjanjikan upah yang lebih tinggi Daripada puisi Kemudian pada Di setiap daerah Media ibu kota Yang menyajikan rubrik Serta cerpen Berkadar sastra Di antaranya Ada koran kompas Minggu Jadi masih melalui koran ya Suara pembaruan Minggu Media Indonesia Minggu Republika Minggu Dan koran timpu Mungkin anak-anak juga Bisa ngecek saat ini Di koran-koran Muncul ada Ini ya Di Republika itu Ada kolom cerpen Berikutnya Pada Media daerah pun Juga ada rubrik Sastra dan budaya Yang isinya Ada Di koran Bali Pos Jawa Timur Dengan koran Jawa Pos Jawa Tengah Dan koran-kita Jawa Perlet Koran pikiran rakyat Beberapa cerpen saat ini Ada yang Bergaya realis Adalah cerpen yang menyedorkan realita Ada cerpen-cerpen Seno Gumiran Pernembak misterius Cerpen-cerpen Jenar Mas Hayu ya Mereka bilang Jangan main-main Nah ini Mas cerpennya lagi ya Putu Wijaya Cerpennya tidak Kuntau Wijoyo Hampir sebuah subsisi Kemudian Bergaya romantis Ada Dari Irwan Kelana Kemudian Asmana Dia Cerpen-cerpen remaja Dan masih banyak lagi lah Cerpen saat ini Sungguh luar biasa Perkembangannya ya Bisa Kita nikmati Kemudian Pengertian cerpen Sekarang Cerita pendek Atau sering disingkat Dengan cerpen Adalah suatu bentuk Perusahaan naratif fiktif Cerita pendek Cenderung padat Dan langsung pada tujuan Dibanding karya-karya fiksi Yang lebih panjang Seperti novella Kalau dalam kamus besar Cerita artinya Tuturan yang membentang Bagaimana terjadinya Suatu hal Sedangkan pendek Berarti kisah pendek Kurang dari Sepuluh ribu kata Yang memberikan Kesan tunggal Yang dominan Dan memusatkan diri Pada satu tongkoh Dalam situasi Atau suatu ketika Jadi kalau kita Simpulkan Bisa karangan nasihat Yang bersifat fiktif Yang menceritakan Suatu peristiwa Yang kehidupan Pelakunya relatif singkat Tetapi padat Kemudian Ada ciri-ciri cerpen Menurut pendapat Sumarjo dan Zaini Dalam bukunya Alaman 36 Ini bersifat rekaan Bersifat naratif Memiliki kesan tunggal Ini pendapat lain Ciri-ciri cerpen pula Lubis dan tarigen Bisa pendek Harus mengundang Interprestasi pengharan Tentang konsepsinya Mengenai kehidupan Baik secara langsung Maupun tidak langsung Dan sebuah cerita pendek Sebuah insiden Yang terutama Masa jalan cerita Cerita pendek Harus mempunyai Seseorang yang menjadi Pelaku atau tokoh utama Cerita pendek Harus satu efek Atau kesan yang menarik Berikutnya Macam-macam cerpen Cerita pendek Cerpen yang hanya Sekitar 500 kata Ceritanya yang panjangnya Cukupan Lebih 500 kata Seribu Ini cerpen yang panjang Ini cerpen yang katanya Ribuan bahkan Puluhan ribu kata Cerpen yang sangat panjang Cerpen ini menurut Nudianto Juga dapat disebut Novelet Di hampir sama Kayak novel Terima kasih telah menonton